Tim sepak bola Kota Pelitar harus berjibaku hingga menit akhir saat melawan kesebalasan Kabupaten Jumbang dalam babak penyisian grup C, prakualifikasi Porprov Jatim di Stadion Kota Pelitar. Gol tunggal dramatis Samutra Andi Gustian pada menit 92 membuyarkan ambisi Kabupaten Jumbang untuk berbagi poin di pertandingan kedua sore kemarin. Sama-sama memetik poin penuh pada laga pertama. Di babak penyisian grup C, prakualifikasi pekan olahraga Provinsi Jawa Timur yang dikelar di Stadion Supriadi Kota Pelitar. Pada laga kedua kemarin sore, kesebelasan Kota Pelitar menantang tim Kabupaten Jumbang. Dengan materi pemain yang merata, kedua kesebelasan memperaikakan permainan saling menyerang. Peluang demi peluang di babak pertama dari kedua kesebelasan tidak ada yang berbuah gol. Kedua kesebelasan saling ingin memenangkan pertandingan kedua ini, sehingga atmosfer pertandingan menjadi panas. Hingga babak pertama usaha skor masih imbang dengan skor kacamata. Memasuki babak kedua, kembali kedua kesebelasan melakukan teknik saling menyerang. Sejumlah peluang diperoleh anak asuh Novan Eka, namun serangan dari kesebelasan Kota Pelitar mampu dibendung pertahanan Kabupaten Jumbang yang menerapkan pola bertahan dengan sesekali melakukan serangan balik. Hingga pertengahan babak kedua, skor tetap 0-0, sehingga kedua pelatih melakukan rotasi pergantian para pemain mereka, guna bisa memenangkan pertandingan. Tambahan waktu lima menit di babak kedua, mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ahmad Rizky dan kawan-kawan. Sehingga pada menit akhir pertandingan memasuki injury time, tepatnya di menit ke-92, Samudera Andi Gustian berhasil menjepol kawang kesebelasan Kabupaten Jumbang yang dijaga keeper Gunter Wibowo. Skor pun berubah menjadi 1-0. Skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Tuan Rumah hingga Wasit Budi Utomo asal Kota Pasuruan meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan. Dengan kemenangan kedua ini, tim Kota Pelitar berpeluang menjadi juara grup C dan lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, dalam pertandingan terakhir pada Sabtu 14 Mei sore, tim sepak bola Kota Pelitar akan melawan tim Kota Batu. Dede Pelitar, tim Liputan ABTV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.